Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Tuan-tuan dan perempuan, ada satu perkongsian yang saya nak sampaikan kepada anda semua yang menonton hari ini Tidak kira anda berada di rumah, berada di kereta dan di mana juga Ini pasti satu pendedahan yang mengejutkan Kerana ini adalah berkaitan dengan gaji perdana menteri Saudara-saudara, sebelum ini Anwar Ibrahim telah membuat kenyataan bahawa tidak akan mengambil gaji Dan sudah pasti persepsi rakyat Malaysia pada hari ini akan mempunyai satu fahaman Bahawa bagi pemimpin politik, gaji yang paling tinggi adalah perdana menteri Namun saudara-saudara, ini satu pendedahan yang pasti mengejutkan Di mana dinyatakan, terdapat pemimpin yang bergelar ketua menteri dan juga menteri besar Dilihat gaji mereka lebih tinggi daripada perdana menteri Anwar Ibrahim Digongsikan melalui Malaysia Kini, bertarik 7 Ogos Gaji PM lebih rendah dari 6 MB ketua menteri Gaji ketua eksekutif di Sarawak, Sabah, Terengganu dan Pahang adalah sekurang-kurangnya RM30,000 lebih tinggi berbanding RM22,826 yang diterima perdana menteri Sebagai ketua eksekutif negara, jawatan perdana menteri adalah posisi politik Yang paling diidam-idamkan Dan sejajar dengan itu, dipercayai mendapat imbuhan paling lumayan Keputusan PM Anwar Ibrahim untuk tidak mengambil gaji juga menguatkan persepsi ini Namun semakan oleh Kini News Lab terhadap data imbuhan untuk eksekutif tertinggi kerajaan persekutuan dan negeri Menunjukkan sebaliknya Ternyata terdapat jurang besar antara negeri-negeri dengan gaji ketua eksekutif di beberapa negeri Bahkan lebih tinggi daripada gaji perdana menteri Sebabnya mudah Yaitu federalisme Memandangkan Malaysia ialah sebuah persekutuan yang terdiri daripada pelbagai negeri dan wilayah Parlimen dan DUN mempunyai bidang kuasa dan kuasa legislatif mereka sendiri Termasuk menetapkan gaji eksko anggota kabinet kerajaan persekutuan atau eksko negeri Oleh itu, setiap DUN meluluskan undang-undang yang menetapkan gaji MB Atau ketua menteri dan eksko mereka bagi negeri masing-masing Manakala Parlimen meluluskan undang-undang yang menetapkan gaji untuk PM dan anggota kabinet Ketua eksekutif negeri mana yang memiliki gaji lebih tinggi daripada perdana menteri Berikut adalah contoh ilustrasi gaji Premier Sarawak sebelum ini dikenali sebagai ketua menteri Ialah sebanyak RM39.000 Ia adalah 71% lebih tinggi berbanding gaji perdana menteri Di Sabah, gaji ketua menteri ialah RM33.033 atau 45% lebih tinggi daripada PM Negeri-negeri lain ialah Terengganu, Pahang, Perak, dan Selangor Di mana gaji ketua eksekutif lebih tinggi berbanding PM Negeri mana yang memiliki gaji paling rendah? Ketua Menteri Pulau Pinang menerima gaji paling rendah di kalangan ketua eksekutif negeri Yaitu RM14.175 atau 38% lebih rendah berbanding gaji PM Sementara itu MP Johor lebih tinggi sedikit yaitu RM14.907 Jadi saudara-saudara menerusi perkongsian ini ataupun maklumat ini Adakah ini satu perkara yang kita boleh berikan kredit kepada Anwar Ibrahim Kerana beliau tidak memandang gaji semata-mata Bahkan beliau juga tidak menyentuh gaji berkenaan Gaji sebagai PM Dan sudah pasti itu adalah demi rakyat Malaysia Anda boleh lihat melalui perkongsian daripada Malaysia kini Gaji PM lebih rendah dari 6 MB ketua menteri Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan bapak-bapak yang amat dihormati Tak sangka sekali begitu cepat tular di media sosial Dan juga menjadi bahan kempen Bagi pilihan raya yang akan diadakan dalam masa terdekat ini Ini adalah berkaitan dengan ucapan timbalan Perdana Menteri Yang juga Presiden UMNO Dimana sebelum ini Zahid Hamidi Di dalam ucapan Semasa perhimpunan Solidarity Palestine Beliau telah salah melawangkan hidup Palestine Dimana beliau telah melawangkan hidup Israel Dan perkara ini menimbulkan banyak kecaman di kalangan netizen Dan terutamanya kepimpinan politik juga Namun saudara-saudara timbalan Perdana Menteri Telah mengemukakan permohonan maaf beliau Berkaitan dengan ini Dan akhirnya apa keputusan UMNO yang terkini Selepas Zahid Hamidi tersilap Melaungkan hidup Israel Melalui satu perkongsian Menurusi Ahmad Maslan Bahan kempen Zahid tersasul Terlalu rendah Kata Ahmad Maslan Tindakan pembangkang menggunakan isu Presiden UMNO Ahmad Zahid tersasul Ketika himpunan pembebasan Palestine Disifatkan terlalu rendah Untuk ditularkan Ini kerana faktor kepenataan dengan jadwal Yang padat kata ahli majlis Kerja tertinggi UMNO Ahmad Maslan membuatkan timbalan Perdana Menteri Tersasul ketika menyampaikan ucapannya Bahkan Ahmad Zahid tahu Yang majlis berkenaan Bertujuan memberi sokongan Kepada umat Islam di Palestine Majlis itu ialah majlis Untuk Palestine Takkanlah Datuk Zahid sengaja Nah ada juga persoalan yang timbul Selepas Zahid Melakukan kesilapan itu Ada persoalan yang timbul Yaitu Adakah selepas ini Zahid akan Kekurangan sokongan Akan berisiko dipecat dan dikecam terus Namun saudara-saudara Itu semua kita akan tahu pada masa yang akan datang Dia selama-lamanya memberi sokongan kepada Palestine Tapi ditakdirkan tersasul Nak buat macam mana Kata Ahmad Maslan ketika berkempen di PRK Nenggiri Guam Musang Pembangkang menggunakan video Ahmad Zahid tersasul Sebagai alat kempen Bagi PRK Dun Nenggiri Video tersebut ditularkan melalui platform media sosial Whatsapp, Facebook, dan TikTok Laman sosial TikTok Pemuda pas macang Antara yang turut menular video berkenaan Dengan caption Undi Pakoh Amnobien Vote for Israel Hati ikhlas tapi membara Facebook Negeri Sembilan Madani Turut mengkritik Ahmad Zahid Kerana tersasul dengan menyebut hidup Israel Tersasul itu biasa sebab kita manusia Tapi kalau udah hidup Israel Itu luar tabi Tulis pengendali Facebook berkenaan Ahmad Zahid memohon maaf Selepas secara tidak sengaja Melaungkan Sokongan untuk Israel Semasa himpunan pembebasan Palestine Dan berkaitan dengan perkara ini juga Syabudin Nusin dalam satu tulisan Adakah Zahid Hamidi sengaja Melakukan Melaungkan hidup Israel Menurut Syabudin Itu adalah persoalannya Adakah beliau sengaja Kerana perkara ini telah membawa Kepada Ucapan-ucapan Anwar Ketika perimpunan itu Langsung tidak Bukan langsung Tapi kurang mendapat perhatian Kerana ditenggelami Berkaitan dengan isu Ataupun Berkaitan dengan ucapan Daripada Zahid Hamidi Yang tersalah Melaungkan hidup Israel Jadi saudara-saudara berkaitan dengan ini Apa komen anda Berkaitan dengan ucapan-saudara berkaitan dengan ucapan-saudara berkaitan dengan ucapan-saudara? Berkaitan dengan ucapan-saudara berkaitan dengan ucapan-saudara berkaitan dengan ucapan-saudara?